Al-jama'ah artinya komunitas. Nah banyak orang di zaman kita sekarang menafsirkan dan memaknakan kalimat al-jama'ah adalah jama'ah muslimin. Jadi kalau mayoritas umat Islam lagi buat apa, oh berarti gak apa-apa kan rame-rame. Bukan itu ahi dan ukhiti. Al-jama'ah yang dimaksud adalah tidak lepas daripada hadith yang lain. Karena hadith yang sama terpecah umat ini dan semua masuk neraka itu, Nabi katakan waktu ditanya, siapa yang satu itu? Kata beliau, makana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Berarti al-jama'ah adalah nabi dan sahabat. Bukan jama'ah yang sekarang. Faham gak sih? Ya gergetan gitu. Oh ini karena jama'ah muslimin, rame-rame gak apa-apa. Jadi kalau masing-masing buat gitu, oh gak apa-apa kan rame-rame itu. Al-jama'ah, nabi dan sahabat. Berarti jama'ah generasi awal.